Intro Kita beralih ke informasi lain Fakultas Pertanian Uniska Banjarmasin meluluskan 29 mahasiswanya dalam Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 di salah satu hotel di Banjarbaru Fakultas Pertanian Uniska Banjarmasin meluluskan 29 mahasiswanya dalam Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Mereka terdiri dari 18 orang program studi agribisnis dan 11 orang dari program peternakan Dekan Fakultas Pertanian A.M. Gunawan mengaku berbangga karena mahasiswanya dapat lulus tepat waktu meski harus melewatinya di tengah pandemi COVID-19 Ia pun berharap lulusan Fakultas Pertanian bisa diterima di tengah masyarakat baik bekerja di instansi pemerintahan, swasta maupun berwirausaha Terlebih saat ini mereka telah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sangat cocok diterapkan kepada mahasiswanya sehingga memiliki peluang lebih untuk pekerja saat proses magang Untuk meningkatkan mutu lulusan ini ke depan kami ada suatu program MBKM MBKM ini sangat cocok sekali untuk Fakultas Pertanian karena disana mahasiswa akan magang sekaligus juga menggodok keterampilannya dan dengan magang tadi karena dibagi instansi pemerintah maupun swasta bisa langsung nanti lulusannya ini bisa diserap oleh tempat magangnya Sementara itu Rektor UNISKA Prof. Abdul Malik menyatakan alumni Fakultas Pertanian perannya selalu dibutuhkan di masyarakat sehingga skill dengan kemampuan yang dimiliki diharapkan mampu merebut bangsa pasar kerja di tengah masyarakat Fakultas Pertanian ini sebenarnya sampai kapanpun dibutuhkan selama beras itu tidak bisa diganti dengan atom ya selama daging itu tidak bisa diganti dengan daging yang lain artinya apa? artinya keberadaan itu sampai kapanpun ada eksisnya kami berharap agar mahasiswa yang disesium pada hari ini itu benar-benar bisa bertahan dalam merebut ya peluang-peluang ya pekerjaan karena saya yakin mereka sudah dibekali oleh dosen-dosennya selama belajar di sini dan saya yakin para mahasiswa juga mempunyai keterampilan karena beberapa sudah mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka Judisium ini turut dihadiri Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan UNISKA Direktur Pasca Sarjana Wakil Rektor 1 dan 4 hingga dekan di lingkungan universitas Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!